Intro Landmark populer Doha berubah menjadi ungu untuk menghormati kunjungan Chongkuk saat ia menerima perlakuan kerajaan di Qatar Kunjungan mendadak Chongkuk ke Qatar mengejutkan dunia dan menyebabkan kehancuran di media sosial sejak foto-foto pertama dia meninggalkan Korea Selatan dirilis Kedatangan Chongkuk menyebabkan desas-desus besar di negara itu karena semua situs dan saluran berita utama terus melaporkan kunjungannya dan penggemar di Qatar membanjiri media sosial dengan kegembiraan dan harapan mereka untuk Chongkuk Fans kagum dengan perlakuan kerajaan yang diterima Chongkuk di Qatar karena Landmark Nasional, Jembatan, dan Hotel telah berubah menjadi ungu untuk menghormati kunjungannya Lampu yang digunakan di koridor dulunya berwarna biru tapi berubah menjadi ungu pada 25 Oktober 2022 untuk menghormati kunjungan Chongkuk Chongkuk terlihat syuting di Seraton Park pada 26 Oktober dan Seraton Grand Resort Doha berubah menjadi ungu untuknya Army Qatar mengatakan ini adalah pertama kalinya mereka melihat Seraton berubah menjadi ungu Chongkuk terlihat melambai pada penggemar saat meninggalkan Resort Seraton Grand Doha setelah syuting di Seraton Park yang berdekatan dengannya tingkat persiapan yang diambil pihak berwenang untuk kedatangan Chongkuk terlihat jelas saat melihat iring-iringan mobil yang ia tumpangin protokol keamanannya menyaingi para kepala negara Chongkuk terlihat meninggalkan Seraton Grand Resort Doha dengan iring-iringan mobil besar dan detail keamanan Chongkuk menerima tingkat keamanan yang sangat tinggi karena 10 hingga 12 pengawal mengelilinginya setiap saat protokolnya sangat rumit dan selalu ada bersamanya kemanapun dia pepergian fans di Qatar senang ada Chongkuk di negara mereka karena banyak yang berkumpul untuk melihat sekilas kemanapun dia pergi keamanan dan manajemen dipikirkan dengan sangat baik karena tidak ada dorongan diantara orang banyak dimanapun dan Chongkuk diberi ruang yang cukup untuk bergerak di sisi lain Charlie Put berbagi momen dia tahu kalau Chongkuk adalah vokalis sempurna Charlie Put dan Chongkuk saling menghormati tanpa henti sebagai rekan kerja dan penggemar berat pekerjaan satu sama lain mereka tidak punya apa-apa selain kata-kata yang baik untuk satu sama lain Charlie adalah penggemar berat Chongkuk sehingga dia memujinya setiap ada kesempatan mendukungnya melawan troll internet dan bahkan menumpahkan cintanya untuk semua anggota BTS baru-baru ini dia berbagi cerita eksklusif tentang kenapa Chongkuk adalah apa yang dianggap sebagai vokalis yang sempurna selama wawancara BuzzFeed baru-baru ini dengan anak-anak anjing Charlie membahas secara mendalam tentang proses bagaimana Chongkuk bisa ditampilkan di left and right awalnya lagu itu hanya menampilkan suaranya sendiri tapi setelah mendengarkannya dia pikir itu akan mendapat manfaat dari menambahkan suara lain dia berbagi bahwa tidak hanya suara Chongkuk yang menambah banyak nilai pada lagu tersebut proses pembuatan lagu juga mengejutkannya ketika Chongkuk membuktikan bahwa vokalnya adalah salah satu artis elite yang bekerja dengannya juga satu-satunya artis yang pernah mengirimiku vokal sempurna atau merekam vokal sempurna di depanku adalah Chongkuk by Stumen dan James Tyler kata Charlie Wood tidak ada penyesuaian atau pengeditan dalam butuh apapun yang harus dia lakukan hanyalah menambahkan fire vokal Chongkuk dan lagunya selesai Charlie Wood mengatakan dia mengirimiku vokal yang harus aku lakukan hanyalah menyalin dan menempel dan kemudian itu selesai kata Charlie Wood yang kedua Kim Taehyung mendapatkan nominasi solo pertama Daesang sebelum debut solo resminya di 2022 MNET ASEAN Music Award Kim Taehyung alias V dari BTS kini telah mendapatkan Daesang atau nominasi hadiah utama pertamanya sebelum secara resmi memulai debut sebagai solois atau berkolaborasi dengan artis solo yang sudah mapan pada 24 Oktober MNET mengungkapkan nominasi untuk MNET ASEAN Music Award tahun ini Aos Taehyung Christmas Tree dari serial drama Korea Our Bill of Summer dinominasikan dalam kategori Best Aos dan kategori Song of the Year sementara Taehyung punya banyak kemenangan Daesang sebagai anggota BTS nominasi Song of the Year-nya menandai nominasi Daesang pertama sebagai solois dan dia mencapainya sebelum merilis album debutnya Dalam siaran langsungnya MNET juga menyoroti pencapaian impresif Christmas Tree sebagai Aos Korea pertama dalam sejarah yang masuk ke Chart Hot 100 Billboard Berkat tiga Aos yang telah dia rilis Taehyung telah mengumpulkan banyak nominasi dan kemenangan sebelum merilis album apapun Pada tahun 2020 Sweet Night Aos-nya untuk Itaewon Class fans memenangkan Best Aos untuk APN Star Award sementara Aos untuk It's Almost You untuk serial Huarang dinominasikan untuk Best Aos pada 2017 untuk Melon Music Award fans mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Taehyung di media sosial orang-orang sangat menantikan album debut Taehyung yang pasti akan memecahkan lebih banyak rekor Tak hanya itu, V terlihat keren dan mengemaskan dalam foto baru yang diambil selama konser yaitu Kaming Busan Pada 25 Oktober, Taehyung memposting di Instagram dengan judul Busan serangkaian selfie cermin menunjukkan dia di ruang ganti selama latihan dan selama pertunjukan langsung untuk BTS yaitu Kaming Busan baru-baru ini Dalam dua selfie pertama, Taehyung terlihat mengemaskan dan keren mengenangkan pakaian kesual Di foto ketiga, dia terlihat anggun dalam salah satu pakaiannya untuk konser berwarna putih dan bersihaskan mutiara Di foto lainnya, Taehyung terlihat riang menikmati angin malam di tepi pantai dan melepas sendalnya untuk menikmati nuang sapasit di kakinya Foto seekor tetrapoda di tengah laut yang berkilauan membuat para penggemar terharu karena mengingatkan mereka pada kata-kata Taehyung di masa lalu Aku ingin melindungi ARMY dari semua kejadian buruk Sebuah tetrapoda memainkan peran memblokir gelombang Aku juga ingin menjadi tetrapoda ARMY, kata Taehyung Sementara itu, pada 15 Oktober, Taehyung tampil di konser yang mungkin akan menjadi konser terakhir BTS sebagai grup di tahun-tahun mendatang Dia meninggalkan kenangan yang luar biasa bagi para penggemar dengan memberikan energi yang kuat yang akan diingat selama bertahun-tahun Yang ketiga, Jimin sekarang punya 4 nominasi untuk lagu-lagunya di acara penghargaan musik Korea, Ghaon, dan Mama Fans bangga dengan Jimin yang tampaknya mengumpulkan rekor luar biasa dengan lagu-lagunya meskipun tidak punya debut resmi sebagai solois Sentuhan widasnya telah membuat setiap lagu yang dia rilis menjadi sukses Ini menjadi musim pertunjukan penghargaan Korea akhir tahun dan pada tanggal 24 Oktober, Mnet ASEAN Music Award mengumumkan nominasi untuk berbagai kategori superstar group K-pop BTS bersama dengan anggota Jimin, V, J-Hope, dan Suga telah mendapatkan 17 nominasi untuk penghargaan itu With You dinyanyikan oleh Jimin dan Ha Sung-Woon adalah lagu yang digambarkan sebagai os mewah oleh media Korea sebelum dirilis Lagu ini didominasikan untuk Best Os of the Year di Mama bersama dengan Christmas Tree oleh V Love, Maybe, dari Melomans Your Existence, dari Wonstein dan Drawer, dari TenCM Ini adalah os pertama Jimin yang mendapatkan nominasi dan yang terjadi dengan perilisan debut solo pertamanya di luar BTS With You juga merupakan satu-satunya os dari drama Korea populer yang dipilih untuk kategori ini Seolah itu tidak cukup karena penampilannya luar biasa di tanggal lagu With You mendapat nominasi lain dari acara penghargaan Ini adalah nominasi Song of the Year desa yang diraih bersama dengan anggota V, J-Hope, dan Suga untuk rilisan mereka masing-masing Kalau naos pertama Jimin dinominasikan untuk penghargaan tahun ini dan atas namanya sendiri perlu dicatat bahwa kedua penghargaan itu tidak dipilih oleh penggemar dan pemenang akan ditentukan berdasarkan kriteria Juri 40%, unduan atau streaming 60%, 40% Korea, dan 20% global Ini bukan nominasi pertama Jimin di acara penghargaan Korea Meskipun bagian dari diskografi BTS yang memulai di tanggal lagu Gawan Musik sebelum berubah ke bagian lingkaran untuk memasukkan data global Filter dan Friends adalah dua hits yang mendapat pujian kritis yang dirilis pada Februari 2020 dalam album Map of the Soul 7 Kedua lagu ini menunjukkan pencapaian besar Termasuk menjadikan Jimin sebagai anggota BTS pertama yang punya lagu-lagu yang telah dinominasikan di Song of the Year di Gawan Chart Award ke-10 Filter juga melampaui penjualan 500 ribu unit di Amerika Serikat dan tetap menjadi B-side Korea yang paling banyak diputar Solo yang tidak dipromosikan dan solo pria Korea tercepat yang mencapai 330 juta streaming di Spotify sejauh ini Ini juga solo Korea paling sukses tahun 2020 dan 2021 Friends diproduksi oleh Jimin adalah lagu unit yang paling banyak diputar dari album dengan 180 juta streaming saat ini di Spotify dan memperoleh status global ketika Direktur Khoi Zhao menggunakan sebagai os untuk blockbuster Marvel Eternals pada tahun 2021 Karena semua lagu Jimin berada di puncak tangga lagu di semua platform Para penggemar tidak sabar menunggu untuk merilis album solonya mendapatkan lebih banyak pengakuan dan memenangkan penghargaan yang lebih besar dalam waktu dekat Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!